mengenai surat al-duha yang Masya Allah kita tahu surat ini dari sejak kecil dan juga kita baca setiap hari dan mungkin juga salah satu favorit ya. Karena memang setiap hari kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha dan banyak sekali kita juga melafalkan ayat ini. Dan ayat ini, maaf maksud saya, surat ini ada di dalam Juz 30 ya dan termasuk surah-surah awal yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai kalimat cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga seluruh umat manusia. Baik, silakan Ustadz langsung saja untuk dibuka kajian bersama kita pagi ini. Admin tolong mengkohoskan tulisannya tablet materi kajian. Ini teman saya yang tidak boleh saya tinggalkan soalnya. Biar bisa share. Atau sudah bisa share semuanya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'maduku wa nasta'inu wa nasta'firuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina ma'yahdillah fa huwal muhtad wa ma'yudlil falan tajidilahu waliyya murshida Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan, kita diperjumpakan kembali ya oleh Allah Ta'ala. Kalau bukan karena izinnya, bukan karena perkenannya, kita tidak pernah bisa dipertemukan dalam situasi apapun. Tapi ketika kita dimudahkan dengan kehadiran teknologi yang hari ini kita syukuri, jarak itu menjadi tidak ada artinya. Bahkan bagi Allah sangat mudah ya menyatukan hati kita semua dalam kesatuan, dilintas negara, lintas alam mungkin nanti, sampai ke planet lain. Kalau memang diizinkan, bisa dipertemukan dengan para penghuni makhluk Allah yang lain di muka, bukan di muka bumi lagi ya, di seluruh antero alam semesta. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika Allah berkenan, berkehendak dengan kuasanya, mempersatukan kita semua. Di pagi hari ini tentu tidak mudah ya melawan rasa kantuk kita. Tidak mudah untuk bisa tetap stand by, tetap menyimak sebuah urayan yang mungkin saya ingin berbagi. Hal yang rasanya saya pribadi sangat syukuri, berada di antara mushaf Al-Quran, di antara ayat-ayat Allah yang setiap saat bisa kita baca, setiap saat mudah sekali untuk kita akses, terjemahannya juga sangat mudah kita raih. Bayangkan di zaman penjajahan Belanda, konon katanya tidak boleh seseorang itu memegang Al-Quran, kecuali yang hanya teks Arabnya saja, dibuat tidak paham apa maksud isi dari kandungan Al-Quran. Hari ini kita dimudahkan dalam segala hal. Tentu ini yang layak kita syukuri bersama ya. Itu hal pertama, yang kedua yang menarik, kemudian rasanya layak kita syukuri juga, bahwa Al-Quran itu hadir, sudah lengkap, sudah utuh, sudah terjaga oleh Allah sampai akhir zaman, kelengkapan dan keutuhannya dan kesempurnaannya. Kita meraih apa yang ada di balik Al-Quran berbanding lurus dengan bagaimana kita memandang dan memperlakukan Al-Quran itu sendiri. Ada ayat-ayat, ada surat-surat. Di dalam surat terdiri dari beberapa atau sekian banyak ayat. Dirangkum dalam satu surat. Surat dikumpulkan sejumlah 114, dihimpun menjadi satu mushaf. Kalau saya melihat ketika kita mendengar kata surat, kan terlintas dalam benak pikiran kita berbagai persepsi ya. Misalkan di dalam urusan kantor, kita mendapatkan surat pemberitahuan bahwa kita diterima masuk kantor. Itu membahagiakan. Ketika kita sudah bekerja, kemudian ada kesalahan yang kita tidak mengerti, tapi kemudian kita anggap kesalahan itu hal biasa, hal yang kita pandang lumrah, dan semua bersepakat melakukan kesalahan yang sama, dapat surat pagi dari kantor, dari pimpinan, yaitu surat peringatan pertama. Mulai agak was-was kita ini mendapatkan SP1. Ini ada apa ini? Kemudian belum terlalu ngeh, belum terlalu memperhatikan isi kandungan surat untuk apa, dan kesalahan apa yang kita pernah lakukan, eh bukan Allah maaf, kantor mengirimkan lagi yang disebut sebagai SP2. Surat peringatan yang kedua. Tidak juga diindahkan, lahirlah surat peringatan ketiga, dan kita dipecat. semakin mengerikan. Jadi surat itu dipandang oleh kita, bergantung sejauh mana, dan persepsi kita akan mempersepsikan apa, bergantung bagaimana memandang surat itu, dan apa yang kita fahami dari surat itu. Surat peringatan membuat kita was-was. Surat pemberitahuan penerimaan pegawai, ya kita berbahagia, ya kan? Kemudian surat keputusan SK, penunjukkan pengangkatan jabatan, kita bahagia. Tapi begitu ada surat pemberhentian, kita merasa kehilangan, dan seterusnya. Nah, kalau dalam urusan komunikasi, dulu sudah biasa ya, ini dulu zaman saya masih kirim-kirim surat, antara seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Saya dulu kuliah katanya di negeri Fir'aun sana, istri ada di Bandung, berkirim surat, masih kirim surat, dan telpon pakai wartel. Belum ada warnet, baru wartel. Dan itu harganya mahal. Surat yang dikirimkan hari ini, sampai dua minggu kemudian. Tapi, rasa yang didapat ketika menerima surat itu, dari awal tahu siapa pengirimnya, sudah membayangkan orang yang kita kasihi itu, mengirimkan surat untuk kita spesial, dan kita merasa bahagia. Dari semua ilustrasi itu, kita bisa sekarang membayangkan, ada mushaf, Al-Quran, kemudian, dalam satu mushaf, terdiri dari 114 surat, ini surat apa saja yang dikirimkan, dan kita menerima kiriman itu. Iya kan? Kita sebagai umat baginda Rasul, Rasulullah menerima langsung, dalam wujud satu mushaf ya, secara hakikatnya, tapi secara syariatnya, beliau menerima secara bertahap. Ada dua hal ya, awas, beda itu. Tapi sebetulnya, secara hakikat, Allah sudah menanamkan Al-Quran, ke dalam dada Rasulullah, dalam hati Rasulullah, kalbunya. Tapi secara syariat, Allah menuntun Sang Nabi, untuk menerima wahyu itu, secara bertahap. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya, angkanya mudah diingat. Kemudian, surat-surat itu, sampai beliau wafat, disusun, dan dirangkai, menjadi satu mushaf tersebut. Dulu mungkin Rasulullah pun, ketika mendapatkan wahyu, kan punya rasa yang bergantian ya, ada surat yang membahagiakan beliau, ada surat yang menenangkan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, ada juga surat yang membuat beliau merasa ngeri gitu. Seperti itulah, keadaan dari surat-surat yang diturunkan. Dulu belum turun dalam wujud satu surat, satu surat lengkap ya, tapi pecahan-pecahan ayat. Tapi itu semua adalah kalimat-kalimat, yang Allah firmankan, kemudian dituliskan, dan hari ini, kita menerima utuh dari awal sampai akhir, sudah disusun dalam bentuk, dari satu surat dengan surat lain, dengan judul yang berbeda-beda tiap surat. Diberi judul khusus. Kenapa diberi judul khusus? Karena bahasan isi surat tersebut terkait dengan judul tersebut, yang menjadi highlight-nya. Jadi tidak mungkin, kalau saya ya meyakini, tidak mungkin dijuduli dengan surat Al-Baqarah, kecuali di situ Allah sedang ingin menceritakan, sebuah cerita yang panjang, dari berbagai sisinya, berbagai kisah penggalan-penggalannya, terlihat random, memang terlihat acak, tapi sebetulnya semua mengerucut kepada sebuah persoalan terkait dengan yang kita sebut sebagai mahluk Allah bernama sapi betina. Tentu yang tidak paham makna sapi betina, bingung kenapa surat terpanjang di dunia dalam Al-Quran, kemudian dijuduli dengan judul binatang ternak itu. Kenapa enggak surat pertama adalah surat, apa yang paling bagus, Al-Jannah, surat surga misalkan. Tidak. Kemudian keluarga Imron, kemudian tentang perempuan, berarti persoalan perempuan dalam surat An-Nisa itu highlightnya di situ. Tidak ada surat Ar-Rijal ya, yang ada surat berjudul perempuan, itu mengangkat derajat kaum wanita. Ada lagi nama perempuan, surat Maryam, tidak ada surat laki-laki, ada banyak ya, Nabi Yusuf, surat Nabi Hud ada. Nah, penamaan-penamaan itu layak kita amati ya, kita renungkan. Cuma saya ingin mengambil satu penggalan surat, satu surat utuh gitu, yang di situ Allah ingin menyapa kita. Awal sapaan memang Allah kepada baginda Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, menghibur sepenuhnya Rasulullah, melalui satu surat itu. Makanya ada alih tafsir yang mengatakan, surat aduha itu surat yang menenangkan, surat ketenangan gitu. Karena betul-betul Allah ingin menyapa dengan sapaan yang indah, di dalam satu surat itu. Saya tidak tahu ya, belum sampai meneliti secara khusus, seberapa ayat yang diturunkan saat itu, terkait dengan ketika beliau sedang berduka ya, kemudian turunlah surat aduha. Apakah satu lengkap semuanya utuh? Nanti saya coba lecak lagi. Barangkali nanti ada sahabat lain yang pernah membaca riwayat asbab nusulnya, boleh di-share juga di sini. Cuma saya ingin menyampaikan intinya dulu, bahwa surat aduha itu dulu disampaikan kepada baginda Rasul, hari ini kita sebagai para pembaca surat, kita ingin memposisikan ini sebagai surat peringatan, surat pemberitahuan, surat keputusan, atau surat cinta. Nah itu. Kalau kita bisa memilah, dan memilih dari semua jenis surat itu yang dikirimkan ke kita, kan ekspresi kita berbeda ya. Cara kita merespon itu surat pun berbeda. Nah bayangkan ya seandainya kita menyepakati bersama, bahwa ternyata, kalau saya pribadi meyakini ya, tidak ada surat peringatan di dalam Quran ini. Tidak ada surat pemberitahuan biasa saja gitu. Tidak ada surat, eh ada satu deng surat kemarahan namanya, surat yang Allah sedang murka, sedang marah. Sampai di surat sembilan nanti ada rahasia. Kenapa surat yang kesembilan, surat At-Taubah itu disebut, sebagai surat yang Allah sedang murka. Tapi seratus tiga belas surat itu, sejatinya adalah surat cinta semua. Surat yang diawali dengan ungkapan cintaan Allah yang besar, dengan menunjukkan sisi Allah yang rohman dan rohimnya. Ini yang menjadi rahasia kenapa semua surat kecuali ya, surat yang kesembilan, diawali dengan basmalah. Untuk menunjukkan ini jenis surat apa. Walaupun judulnya Al-Baqarah, judulnya Ar-Rum, Romawi, judulnya apapun, saya memaknainya adalah ini semua surat cinta Allah. Tinggal persoalan kita adalah, kita termasuk sedang disapa enggak oleh Allah melalui surat itu. Kita sedang diseru enggak oleh Allah dengan seruan kasih sayang, melalui surat demi surat yang sedang kita baca. Kalau tidak ada rasa itu, tidak ada sebuah sambutan dari hati kita, memandang itu semua surat dari awal sampai akhir, kita hanya melihat, oh itu mah surat biasa, itu mah bacaan biasa. Tidak ada getaran sebetulnya. Itu rugi. Sangat rugi. Tapi kalau kita memandang dari satu judul ke judul berikut, yang ada adalah sebuah sapaan demi sapaan, cintanya Allah kepada sang hamba, kita akan menangkap isinya itu berbeda jauh. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa dulu surat itu diturunkan berdasarkan Allah sedang ingin mengajari sang baginda mulia untuk membawa risalahnya. Diatur dengan aturan yang sangat rapih. Ada pertanyaan dari sahabatnya, dijawab oleh Rasul setelah turunnya Al-Quran melalui ayat tersebut. Menjawab pertanyaan. Ada sebuah peristiwa, turunlah ayat terkait peristiwa tersebut. Ada sebuah keadaan persoalan yang dialami oleh baginda Rasul, turunlah ayat dan seterusnya. Itu dulu. Sekarang yang kita harus pandang bersama adalah, ini sudah utuh hadir kumpulan surat-surat ini berjumlah 114 judul. Kita layak melihatnya sebagai sebuah sapaan Allah kepada sang hamba. Kecuali surat At-Taubah tadi. Taubah Allah sedang murka soalnya. Karena para umatnya pernah berjanji, umat Rasulullah ya. Kaum kafirin berjanji, tapi kemudian mungkin bukan umat Rasulullah kalau kaum kafirin ya. Di situ cerita tentang kaum musri, kaum kafir yang melanggar perjanjian. Sehingga Allah mengungkapkan dengan gaya marahnya di surat 9 dan tidak mencantumkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya paham ya. Rahasia dibalik, mengapa surat ke-9 itu tidak, tidak diawali dengan basmala. Tapi sisanya dari ayat surat 1 sampai 114 itu menyapa dengan lembut sebetulnya. Ayo ini pengantarnya kepanjangan, saya harus masuk ke isi surat cintanya itu. Jadi poinnya itu ya, kita memandang ini Allah sedang menyapa diri kita masing-masing, atau menyapa sifulan saja, menyapa tetangga kita saja. Kita yang sudah terbiasa menghukumi orang, biasanya kan kita pakai ayat untuk menghukumi orang, untuk menghakimi orang. Kita sudah biasa memandang keburukan orang lain, maka kita pakai ayat untuk menunjukkan tuh buruknya seperti ayat ini yang memperingatkan kaum munafik tuh, itu kan munafik. Kita tidak dapat banyak kalau kita hanya sibuk menilai orang lain, menggunakan ayat-ayat yang walaupun ayatnya benar misalkan tentang persoalan kaum munafik, tapi tidak, kalau saya merasa tidak layak kita memposisikan ayat ini sebatas sebagai sebuah senjata untuk menjatuhkan orang-orang yang kita tidak suka, yang kita benci. Kita biasa mengatakan, celakalah orang yang sholat, tapi yang kita bayangkan adalah yang celaka itu, sifulan itu, tetangga itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang berharga sebetulnya kalau kita kemudian memandang bahwa ini semua surat adalah harus kita lihat sebagai surat-surat yang menyapa kita semua, para pembacanya. Semua tentang kita sebetulnya. Kita harus GR loh, harus gue banget untuk semua ungkapan-ungkapan di dalam ayat Quran. Kenapa? Agar kita merasakan keuntungannya, merasakan faidah. Kalau tentang orang lain, enggak banyak yang bisa kita raih, kecuali malah kita akan diuji untuk, apakah ini menambah kebencian enggak ke si orang tersebut? Ketika disematkan sebuah istilah dalam Quran yang diambil dari Quran untuk orang yang kita tidak suka itu. Ngeri sebetulnya. Dan itulah, mari kita pandang surat ad-duha ini sebagai sebuah surat untuk kita sapa bersama, maaf, sebagai sebuah surat untuk kita pandang sebagai sebuah sapaan Allah yang menyapa diri kita semua. Boleh GR seperti itu? Saya sih mengatakannya harus GR. Agar kita meraih ininya gitu, meraih nilai. Ini kan panduan untuk pribadi kita masing-masing sebetulnya. Bukan tentang orang lain loh. Jangan pernah berpikir gitu bahwa ini tuh hanya untuk orang lain. Tidak. Ini masalah-masalah keyakinan ya. Mungkin tidak semua sepakat. Tidak ada masalah kok. Cuma kalau saya pribadi melihat bahwa ini tentang diri aku, seorang kuswandani Yahdin ini, Muhammad Yahdin. Karena ayah saya lengkapnya Muhammad Yahdin. Jadi saya menggandingkan nama beliau. Dan kemudian ketika membaca surat apapun, ini tentang diriku. Kalau ada surat yang menyindir kaum munafikin, jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri hamba. Ketika Allah kemudian dalam satu surat tertentu memperingati, celakalah orang-orang yang sholat, jangan-jangan ini yang celaka diriku. Bukan jangan-jangan lagi ya. Kalau saya sih ngaku memang banyak hal yang saya masih celaka gitu. Ketika di situ Allah sedang melabeli kaum kafirin, apakah engkau mengimani sebagian ayat dan mengkufuri ayat yang lain? Bukan tentang engkau dan orang lain. Jangan-jangan di dalam diri hamba ini ya Allah, ada hati yang sedang mengkufuri. Mengkufuri itu menutupi dari kebenarannya. Mengimani itu meyakini kebenarannya. Faktanya ada sebagian ayat yang mungkin kita agak ragu. Ini konteksnya apa ya? Ini kok ini tidak menguntungkan? Ini kok memberatkan fitrah saya sebagai A atau B atau C? Gimana akannya ayatnya? Bukan ini deh konteksnya. Kita sering mencari cara agar ayat-ayat yang kita belum siap menerima untuk kemudian kita anggap sebagai maknanya berbeda dari apa yang disepakati oleh majoritas ulama. Baik, itu sebagai pengantar. Jadi mari kita pandang surat ad-duha ini. Semoga waktunya cukup. InsyaAllah ada satu jam. Diskusi berapa menit, Mbak Siti? Diskusi? Lima menit aja ya? Diskusinya lima belas menit ya? Biar cepat selesai juga. Bisa diatur nanti gampang. Kalau saya termasuk yang tidak pernah menolak, kalau ada tiba-tiba yang raise hand, untuk kemudian saya akan seleng. Risiko saya sekarang adalah setiap mengisi kajian, tidak boleh sambil ngopi ya. Tadinya saya meminta, kalau boleh minta dispensasi ke yang memberi syariat, ya tidak boleh ya. Boleh tidak mempengisi kajian itu minum kopi sambil ngisi di bulan Ramadan? Ternyata tidak boleh. Oke, jadi surat ad-duha ini sebagai surat terkait tadi sudah Mbak Siti sudah sampaikan, ini surat yang apa menyapa para hambanya dengan menyebutkan kata duha sebagai objek sumpah. Jadi ad-duha itu objek dari sumpahnya. Allah memberi atau mengungkapkan sebuah sumpah kepada para hambanya tentu objek sumpah ini menjadi perkara besar. Kenapa dijadikan objek? Demi waktu. Berarti persoalan waktu urusan besar. Demi buah tin atau gunung tin ada yang mengatakan itu tentang gunung tin nama gunung yang banyak buah tinnya. Di zaman Nabi Musa kalau tidak was zaitun gunung zaitun juga. Tapi ada juga penafsiran terkait dengan buah tin dan buah zaitun. Tentu dua buah ini juga bukan perkara sederhana. Jadi semua yang Allah jadikan sebagai objek dari sumpah yang Allah ungkapkan itu pasti perkara besar. Termasuk perkara ad-duha ini. betul tadi Mbak Siti saya sepakat bahwa ad-duha ini terkait waktu duha waktu terbaik setelah tahajud jadi waktu kedua terbaik setelah tahajud itu waktu duha. Nanti ada waktu terbaik ketiganya di waktu asar menjelang maghrib. Tapi kalau bulan Ramadan waktu asar menjelang maghrib waktu terbaik saya pikir mungkin melampaui waktu duha karena disitulah Allah sedang menyambut para peminta para pendoa para pengaju 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 apa bahasanya orang-orang yang mengajukan diri untuk mendapatkan ampunan di waktu menjelang berbuka itulah sedang Allah bukakan selebar-lebar pintunya cuma sayangnya tidak banyak kaum muslimin umat Rasul yang memanfaatkan waktu menjelang berbuka itu untuk muhasabah untuk berzikir untuk bermohon pada Allah pintu ijabah yang sedang dibuka jarang yang dimanfaatkan yang ada adalah memanfaatkan mal pasar toko meramaikan mereka kemudian bergembira ria karena sebentar lagi akan makan bersama buka bersama dan seterusnya dan seterusnya saya tidak menyindir ini ya termasuk yang sedang usaha menjelang berbuka ini usaha ini tapi ada baiknya mungkin si Yogenya 5 menit saja menjelang adhan itu kalau yang sedang usaha berdagang mungkin gak menutup itu disusah ya sampai adhan kumandang masih nerima jual beli dan seterusnya itu PR bersama lah tapi jika ada kesempatan untuk bermunajat berzikir itu akan sangat indah sekali sebetulnya saya merekam rekaman setiap itu juga di menjelang berbuka untuk dipakai di menjelang berbuka munajat harian itu oke mari kita lihat jadi Allah menyapa pertama kali terkait dengan waktu duha demi waktu duha atau demi matahari naik waktu duha itu waktu dimana matahari mulai terbit terus naik ke atas menunjukkan sebuah harapan terkait waktu dimana kita oleh Allah diberi kesempatan untuk berharap sebanyak-banyaknya di waktu tersebut disitu juga Allah sedang menyapa para hambanya siapa ingin meraih rizki maka mintalah di waktu itu terlebih dahulu jadi terkenal ya kita sudah faham semua sepakat bahwa sholat duha itu juga sholat penjemput rizki sholat dimana kita sedang menyiapkan wadah rizki kita jadi rizki itu akan ditebarkan oleh Allah sebetulnya sudah menebar kayak kalau di upacara pernikahan kemudian setelah itu ada adat saweran melempar uang permen dulu masih uang seratusan lima ratusan sekarang ada uang 10 ribuan 50 ribu juga pernah ada ada lagi dalam bentuk kertas berisi door price saya belum pernah dengar kalau berisi kunci mobil belum ya jadi itu surat surat uang yang ditebarkan saweran itu ibarat di waktu duha itu Allah melakukan hal seperti itu kalau saya boleh analogikan siapa yang mendapatkan saweran uang ketika di upacara pernikahan adat itu kan yang tangannya menenggadahkan menyiapkan diri untuk menangkap itu kalau hanya melihat kemudian jatuh ke bawah belum tentu dapat begitu mau ngambil anak kecil di depannya langsung ambil duluan tapi yang langsung mendapatkan saweran itu adalah yang pertama kali tangannya diangkat gitu kayak kita sudah menyiapkan wadahnya jadi Allah itu sudah sudah apa sebentar noise nya oke jadi Allah enak jadi kohos gitu ya tinggal mute jadi Allah itu sudah sudah menebarkan gitu di setiap waktu duha itu rejekinya gitu rejekinya tidak harus uang langsung ya tiba-tiba ada kesempatan panggilan atau tiba-tiba ada obrolan tiba-tiba ada apa yang membuka kesempatan riski hanya mereka yang menyambutnya dengan persiapan yang benar gitu ibarat tadi undangan pernikahan yang berkumpul di depan pengantinnya yang pengantin itu menebarkan uang dan tangan kita ini sebagai penerima itu sudah siap maka dapat kan gitu kalau tangannya tidak diangkat diam aja hanya mungkin terlempar kena uang-uang tersebut sama permendan lainnya jatuh ke bawah belum tentu dapat anak kecil yang di sekitaran itu yang lari-lari langsung ngambil semua kadang kita malu juga ngambilnya kan nah ibarat itu sebetulnya jadi saya bayangkan sholat duha itu kayak sholat untuk menyiapkan wadah penerimaan rizki Allah saya gambarkan begitu kayak hati kita itu kayak sedang diangkat oleh Allah diangkat oleh diri kita untuk disodorkan dihadapan Allah Ya Allah ini wadahnya Ya Allah Ya Allah ini wadah rizki yang engkau sebetulnya sudah siapkan tapi hanya yang menyiapkan wadah yang mendapatkan nah bayangkanlah kalau pagi hari kita isi dengan keluhan pagi hari kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan kecemasan-kecemasan nanti gimana kerja saya nanti rizki saya ada enggak nanti kebutuhan saya terpenuhi enggak pagi hari ya bukan pagi untuk menaruh harapan ya tapi pagi diisi dengan kecemasan kata Allah gimana mau dapet ini udah ditutup duluan wadahnya gitu oleh kecemasan oleh kepanikan oleh kekhawatiran ditutup dulu kita yang nutup sendiri gitu Allah sudah nyebarkan sebetulnya ini ya jadi disitu buat saya menakjubkannya sebuah apa ya ibadah sunnah Rasulullah yang disebut sebagai sholat duha sholat untuk menerima untuk menyiapkan wadah diri hati kita hati yang yang menjadi penerima wadah rizki itu bukan otak kita bukan pikiran kita dari hati keluarlah ide-ide untuk membuat karya ide-ide untuk bisa mendapatkan kesempatan ke lapangan rizki kan gitu itu di waktu duha jadi situlah kita layak syukuri gitu ada waktu itu tinggal kita diberi pilihan oleh Allah mau mengambil kesempatan di waktu itu atau enggak mau enggak silahkan tidak ada paksaan di dalam upaya ingin meraih rizki atau tidak dipasangkan oleh Allah Ta'ala dengan ayat berikut dengan walayli idha saja telah sunyi dan malam adalah di waktu malam ketika telah sunyi ini juga sebagai konsep yin dan yang kalau dalam ilmu Cina sana ada hitam dan putih ada terang dan gelap ada pagi dan sore hidup kita akan dipasangkan dalam setiap keadaan ada kesulitan maka kita harus yakin Allah menghadirkan sebuah kedamaian ada keramaian maka akan dipasangkan dengan sepi itu akan begitu jadi kita harus meyakini bahwa dua waktu ini tetap adalah waktu yang Allah berikan pasti sebaik-baik waktu gak ada waktu sedih sebetulnya gak ada waktu penderitaan gak ada sebetulnya waktu ujian ada waktu ujian tapi apakah ujian itu mengembirakan atau membuat kita menderita kan kita yang menyikapi jadi tidak ada yang sebut dengan waktu buruk atau sebut zamannya zaman edan itu na'udhubillah saya termasuk menolak keras istilah itu karena seolah kita menempatkan waktu itu menjadi hal yang negatif padahal waktu demi waktu wal asri itu juga sampai diajirkan objek sumpah semua hal itu berharga tapi Allah menyapa duluan dengan innal insan lafi husrin illa ladhina amanu nah nanti satu surat sendiri satu bahasan sendiri ya nanti mudah-mudahan di satu di pertemuan keduanya saya mengisi al-asri lah kalau gitu itu menakjubkan juga surat itu tentang konsep waktu jadi ini pasangan ya ad-duha dengan al-layl itu dua pasangan yang digandengkan waktu menebar rizki waktu merenung wal-layl itu mungkin waktu perenungan waktu mengheningkan diri refleksi diri waktu dalam kesendirian beruzlah bersama dia ta'ala nah itu duha itu waktu dimana kita sedang diberi harapan-harapan bekerja keras semampu kita mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan itu di waktu duha malam itu waktu perenungan nah ini pasangan ya menakjubkan kalau bahasa nah ini ini mari kita jadikan ayat yang menunjukkan ini harus gue banget itu istilahnya saya suka dikritik kalau menyebut kata gue itu tetap tidak kelihatan betawinya ketahuan sundanya jadi gak gak bakat menyebut istilahnya itu jadi itu jadi apa mari kita pandang ini sebagai ayat tentang diri kita Allah sedang menyapa kita maksudnya siapapun yang membaca jadi sebagaimana Allah pun menyapa baginda Rasul dengan sapaan indah maka Allah pun sedang menyapa kita sebetulnya kalau kita ingin dibikin GR oleh Allah masalahnya banyak juga yang gak merasa ini buat ayat buat siapa ya rugi sendiri silahkan cuma kalau kita mengGR diri ya Allah ini kan tentang hamba ini menakjubkan termasuk ya Allah kan engkau tidak mungkin meninggalkan hamba punya banyak masalah ya Allah tapi kan mustahil engkau meninggalkan hamba ya Allah itu akidah ini ayat ini ayat tentang akidah yang mengokohkan keyakinan kita bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita yang meninggalkannya bukan dia ta'ala yang meninggalkan kita masih ingat lagunya bimbo kan aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat akunya aku siapa duluan coba kita yang merasa jauh maka Allah memposisikan seperti bagaimana kita merasakannya karena Allah menyatakan Allah itu menempatkan posisiku kata Allah persis seperti bagaimana engkau hey hamba mempersepsikan aku ini kata Allah dalam ayat diskursi kalau si hamba merasa ya Allah kok engkau jauh sekali dari hamba ya kata Allah esok aja oke kalau gitu aku posisikan jauh darimu karena engkau mempersepsikan itu memperasangkai aku seperti itu tapi kalau kita berperasangka baik kalau sudah perasangka baik ditambah meyakini engkau pasti dekat ya Allah engkau pasti menolong ya Allah engkau pasti memudahkan ya Allah nah termasuk ayat ketiga ini engkau pasti tidak pernah meninggalkan hamba ini saya ingin menyoroti ayatnya jadi saya ingin lebarkan terjemahnya sudah paham ya jadi kata mawadda'aka robbuka tidak meninggalkanmu ini terjemahnya letterlek perkata agar memudahkan kita satu kata demi satu katanya ini website ini saya bersyukur diberi ini sehingga dimudahkan untuk bisa menerjemahkan kata-perkatanya dan melihat dari sisi satu terjemahan utuhnya Allah menyapa dirinya dengan robb bukan dengan ilah untuk menunjukkan aspek robbnya Allah yang sedang Allah ingin tunjukkan apa aspek robbnya maksudnya robb dari kata robba yu robbi maknanya adalah pemeliharaan kita sering berdoa terkait dengan orang tua kita robbik fidli wali walidayah ada kata robbayani menggunakan kata yang sama akar kata yang sama rob memelihara jadi kita menyebut Allah sang pemelihara robbi robbi wahai yang meliharaku jadi bukan wahai Tuhanku saya termasuk mengkritisi kata robbi itu jangan diterjemahkan dengan wahai Tuhanku kenapa bukan gak boleh bukan kemudian dosa ya kalau bukan maksud saya akan terasa berbeda kalau kita menyuruh Allah memanggil dia ta'ala dengan panggilan seiring dengan fungsi panggilan untuk apa kita kita manggil Allah dengan ya ilahi harusnya punya rasa berbeda dengan ketika kita manggil Allah dengan ya robbi kita manggil Allah dengan Allahumma dalam doa dengan robbana itu harusnya dirasakan berbeda harusnya kalau kita memahami makna ininya makna rasanya jadi kalimat demi kalimat dalam Quran itu harus dirasakan sebetulnya jangan sekedar diucapkan yang beda ya nah ketika memanggil ya robbi ya robbi kemudian hadir sebuah rasa maka yang kita rasakan adalah wahai engkau ya Allah yang memeliharaku merawatku menuntunku menunjukiku situ nanti maknanya tapi ketika kita menyebut Allahumma atau ya ilahi anta maksudi waridho kamat lubi kita sedang membuat jarak bahwa kita bukan Allah tidak sejajar dengan Allah untuk menunjukkan kita ini sangat kecil sekecil-kecilnya Allah itu besar sebesar-besarnya kita panggil Allah dengan ya ilahi itu untuk menunjukkan Allah sebagai Tuhan itu Allah yang maha dari segala jauh dari kita tidak bisa kita raih tidak disentuh karena Allah bukan zat yang bisa kita serupakan tapi aspek rasa mengatakan begitu menyebut ya ilahi ada jarak saya kecil dia ta'ala besar saya hina dia ta'ala pasti mulia saya penuh kesalahan dia ta'ala pasti mahasuci ada jarak tapi kalau kita manggil ya Robi itu saya sih takjub aja dengan bahasa Arab bahasa Al-Quran bahasa Allah ta'ala bahasa surga malah sebutan ketika kita memanggil Ya Robi Ya Robi rasa yang hadir itu adalah sebuah jarak yang sedekat-dekatnya karena Allah mengatakan wa nahnu akurbu ilaihi min hablu warid kata Allah ayat Quran kan aku dekat darinya lebih dekat dari urat leher urat leher itu ada di leher lebih dekat dari leher dimana berarti bentar saya pasang dulu listrik baterainya chargernya jadi kalau lebih dekat dari leher adalah ada di dalam pusat diri jantung atau bukan jantung maaf hati manusia posisi dia ta'ala secara rasa ya bukan secara zat tidak mungkin hadir zat di dalam kita hancur gunung aja udah hancur kata kisah Nabi Musa alaihissalam kan kita apalah gitu lebih parah lagi pasti gak akan lebih kuat tapi kalau kasih sayang Allah sudah hadir dalam diri kita itu terasa dekatnya itu sedekat dekatnya jadi ketika Allah menyapa kita hei hamba hei diri ma wadda'aka rob buka wama kola gak akan pernah aku ini kata Allah sebagai rob sebagai pemelihara engkau sebagai yang merawatmu dengan sebaik baik perawatan sebaik baik pemeliharaan gak akan pernah meninggalkan kita sering sikapi dengan sebuah prasangka buruk ya Allah dimana engkau kok tidak ada pertolongan kok ini sulitnya kok gak cepat jadi mudah kok ujiannya terus bertubi-tubi ya Allah kita sering mengeluhkan itu kan dalam arti ada-ada prasangka negatif kita Allah sedang meninggalkannya gitu naudubillah ya jadi ini harus kita pandang sebagai sapaannya dia yang maha pengasih kepada diri kita semua yang membacanya waduh ini baru tiga ayat sisanya berapa 8 ayat lagi masih panjang ini terkait akidah juga akhirat itu lebih baik bagimu dari sebelum akhirat ula itu yang pertama yang pertama di dunia ini gitu kenapa umat islam dikenalkan atau menjadikan keyakinan keimanan terhadap akhirat itu bagian dari rukun rukun itu kan tonggak tiang yang wajib hadir kalau enggak runtuh bangunan itu kita punya bangunan iman iman kita harus kokoh akan kokoh kalau ditopang oleh 6 tonggak yang sama-sama harus sama kokohnya enggak boleh satu tinggi satu rendah atau apa tonggak iman kehadiran Allah dan keyakinan Allah itu mahamurah memudahkan keyakinan bahwa ada malaikat yang juga menjaga melindungi kita keyakinan ada kitab keyakinan ada rasul keyakinan ada ini ada sebuah zaman atau sebuah waktu rentang waktu setelah dunia ini adalah di akhirat kelak kalau orientasi kita terkait waktu adalah dunia segalanya kalau dalam Quran itu disindir itulah kaum Yahudi yang memandang tujuan hidup adalah untuk dunia yang oleh Ibnu Abbas sahabat Nabi yang dicintai oleh Rasul itu menyebutkan bahwa Yahudi itu disindir oleh Allah di dalam ayat Al-Makdub surat Al-Fatihah beliau menafsirkan langsung Al-Makdub sama dengan Al-Yahudi Yahudi kemudian Ad-Dolin sama dengan Al-Nasoro kata Ibnu Abbas sebagai kaum Nasoro Ad-Dolin sesat itu tujuannya tahu untuk Allah hidup ini tapi jalan kesananya tidak sampai tidak ini menyesatkan tersesat kaum Nasoro itu dengan kerahibannya mengabdi demi Tuhan tapi caranya meninggalkan dunia itu salah Yahud itu tidak menuju Tuhan hidupnya hidupnya untuk menuju dunia maka dunia akan jadi alat ukur sepenuhnya apakah hidupnya bahagia atau tidak berapa banyak income yang diraih itulah ukuran dunia diukur untuk menunjukkan tingkat kebahagiaan dan tingkat kesuksesan seorang manusia orang-orang Barat dan kita mungkin yang sebagian atau kayaknya enggak enggak di sini deh kita yang kemudian memandang dunia segalanya itu disebut Yahud juga walaupun jubah kita adalah beragama Islam sangat mungkin itu nyindir kita juga jangan sampai dunia segalanya kamu Yahudi jangan sampai akhirat segalanya dunia ditinggalkan kamu Nasoro harus begitu ya jadi bukan tentang orang lain lagi-lagi tentang jangan sampai ada sisi keyahudian melekat dalam diri ketika memandang tiap hari dunia gimana dunia gimana dunia gimana anak saya gimana ibu saya gimana ketangga dipikirin terus ya gitu pasti ada problem nanti tapi jangan juga sebaliknya ah ini buat akhirat ah ini buat saya enggak apa-apa menderita dunia juga yang penting saya akhirat enggak enggak kita kita layak menyukuri di semua waktu itu tapi disini ayat ini untuk menegaskan menegaskan jangan khawatir dengan persoalan yang kita hadapi di alam dunia ini kalau orientasi kita adalah kita sedang ingin hadir di bumi ini semampu kita hadapi semua urusan Allah sudah menyiapkan kampung akhirat itu lebih baik kenapa nyebutnya kampung ya darul akhirah ini yang nerjemahin kita juga kenapa bukan kota akhirat karena kita akan pulang kampung bukan pulang kota kita akan kembali bukan kembali karena kita bukan berasal dari akhirat tapi kan kita nyebutnya pulang kampung menuju kampung akhirat itu jadi ini menghibur kita semua kalau kita sedang dalam ujian yang bertubi-tubi lihat ayat ini Allah menyapa jangan khawatir apa yang kau rasakan di dunia ini derita yang kau pikul ujian demi ujian harus dilihat ini sebuah batu loncatan ini sebuah sarana pembentukan kehidupan kita di dunia ini kalau kau bisa bertahan insyaallah Allah sudah menyiapkan tempat sebaik-baiknya di alam berikutnya jangan dulu ke akhirat sebetulnya ada alam barzah juga Allah sudah beri kenikmatan jadi sudah ada surga di alam barzah sebelum surga di alam akhirat sana tapi kita pun bisa menciptakan neraka di alam dari sejak dunia sudah neraka di barzah juga disiksa kubur di akhirat neraka beneran kan gitu rugi tiga kali kan gak apalah di dunia merasa seperti neraka tapi gak juga gak boleh merasa seperti neraka harus dipandang ini semua adalah datang dari mu ya Allah dan kau pasti membebani tidak pernah di luar kemampuan oke ini ayat motivasi yang paling menakjubkan kalau untuk saya pribadi disini memang konteknya masih bersambung dengan ayat sebelumnya terkait akhirat tapi saya melihatnya makna akhirat itu bisa diperluas maksudnya gini tidak selalu kaitannya dengan zaman dimana dunia sudah selesai kiamat terjadi kemudian dibangkitkan kembali itulah akhirat tidak sekedar itu makna luasnya tapi juga begini karena gandengan dengan ula bukan dengan dunia beda kalau seperti itu jelas dunia dan akhirat kalau ini yang akhir yang kesudahan yang kemudian yang diakhir itu lebih baik insyaallah dari yang pertama kita punya kehidupan maka kehidupan akhir nanti itu yakin aja lebih baik daripada apa yang kita rasakan hari ini maksudnya ini nanti kaitan dengan ayat berikut soalnya harus dihubungkan dengan ayat berikut Allah sangat mudah bagi dia sangat berkuasa memberi imbalan apapun dari apa yang kita usahakan apa yang kita upayakan Allah sudah menyiapkan imbalannya dengan sebaik-baik imbalan berbanding lurus dengan sejauh mana kita punya usaha sejauh mana kita punya ikhtiar disitulah Allah sudah menyiapkan yang sepadan bahkan bisa lebih baik jadi Allah pasti akan memberi sesuatu dan engkau pasti rido pasti akan nerima kalau engkau memandang bahwa nanti di akhir harusnya lebih baik daripada di awal sekarang dalam ujian misalkan sekarang dalam kesulitan sekarang dalam kerumitan hidup sekarang dalam cobaan demi cobaan yakin aja ya Allah di fase berikutnya mungkin saya lebih enak menggunakan gitu di fase berikutnya dari kehidupan hari ini ya Allah engkau akan memberi imbalan yang sepadan rob lagi disebut-sebut menunjukkan Allah yang murahnya ini jadi Allah tidak pernah mengabaikan usaha para hambanya itu kita hanya keburu-buruk sangka aja gitu ini mana ya Allah imbalannya mana sering menuntut imbalan padahal amalan kita belum memenuhi syarat ngeri ya nah Ramadan ini kan juga bulan imbalan kan gitu tapi bulan imbalan diletakkan di 10 hari terakhir kenapa gak di 10 hari pertama imbalan atau ajrun istilahnya lain anugerah itu kenapa gak diberi di 10 hari pertama karena Allah ini melihat ini 10 hari pertama dibikin usaha spesial gak ada perjuangan gak di 10 hari pertama ini PR bersama kita ini udah hari kelima tinggal 5 lagi 5 sisa ada 3 level tadinya saya membahas tentang ini ini udah setengah jam waduh saya gak bisa ngopi jadi gak bisa full bicara ya Mbak Siti nanti kalau ada ini silahkan ya yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja tunjukkan tangannya bagaimana gitu biar saya ada jeda karena gak boleh minum sekarang gitu ya jadi kan ngeblank habis ini ya itu jadi Allah menyiapkan sebuah anugerah sejauh mana kita punya ikhtiar 10 hari pertama kalau boleh diistilahkan itu kita Ramadan itu 10 hari bebersih diri ibarat tadi wadah yang tadi apa upacara adat saweran itu kan tangan kita harus diangkat sebagai wadah menerima sebaran uang dan permainan dan lainnya kan untuk kita tangkap langsung gitu kalau gak jatuh mungkin gak bisa diambil lagi gitu nah Ramadan pun nanti di 10 hari terakhir adalah 10 hari penganugerahan jadi SCTV award hanya semalam ya kalau ini itikaf award itu hadiah demi hadiah itu ditebarnya diberikan diumumkan dan di 10 hari itu sepanjang 10 hari spesialnya di hari ganjilnya gitu mungkin hari genapnya untuk menyiapkan tapi kan itu hanya diberikan untuk mereka yang punya prestasi kan para pemain film yang berprestasi lah yang akan dipanggil untuk menerima Academy Award atau SCTV atau apapun istilahnya ya menerima anugerah itu gitu menerima piala anugerah itu gak sembarang gak semua karena dari semua itu ada nominasi ada orang-orang calonnya tapi kan dari nominasi juga dipanggil beberapa orang 1-2 orang nah sama kita sedang berbondong-bondong ber musabakoh berkompetisi tapi tidak untuk saling menjatuhkan karena Allah gak akan rugi kalau pun semuanya menang silahkan diberi semua gitu berlomba-lomba nah mungkin lebih enak ya bahasanya berlomba-lomba di dalam meraih apa yang sudah Allah siapkan anugerah itu di 10 hari terakhir setelah 10 hari pertama kita sudah menyiapkan wadahnya dulu wadah anugerahnya ibarat ternyata wadah kita hati kita yang sebut wadah itu kotor ngaku aja ya ada yang yakin bahwa hati kita sudah murni bersih kolbun salim saya emang gak berani menyebut begitu jadi harus sadar ya Allah hari ini kok hati ini masih kotor ada bencinya ada dendamnya ada kecewaknya gitu nah 10 hari pertama Allah memberikan kesempatan kita bebersih bebersih diri istighfar sebanyak-banyaknya mohon ampun sadari setiap sore menjelang berbuka itu ya Allah kurang ini kurang ini kurang itu 10 hari kedua 10 hari kita berhias diri nah ada istilah khusus tahalli pertamanya tahalli kemudian tahalli berhias diri 10 hari terakhir itu tajalli nanti di pertemuan berikut akan detilkan lagi insyaallah ya Mbak Siti saya ada jatah satu lagi ya Alhamdulillah ya oke kalau dikasih 5 juga boleh lah eh gak ada yang oh iya boleh-boleh kalau ada nantilah gampang di belakang kembali ke sini Allah pasti akan sudah menyiapkan imbalannya diberi sesuatu apa sesuatu itu tergantung kita mau menyiapkan sesuatunya gak gitu dan ini saya engkau akan ridho menerimanya atau puas mungkin oke Alham Yajid Kayati Mangfa'awa betul konteksnya kepada baginda Rasul yang Allah menyapa bukankah engkau seorang yatim kemudian aku kata Allah ya melindungimu bukan Abu bukan Abu Talib dan Abdul Muttalib pelindung itu sejatinya Allah Ta'ala melalui tangan Abdul Muttalib melindungi dan juga tangan Abdul Muttalib maaf Abdul Muttalib dulu yang merawat ya Rasulullah ya kemudian Abu Talib dah lahir dalam keadaan yatim tidak punya ayah lalu gue bangetnya gimana untuk kita nih para pembaca hari ini ayah saya masih ada misalkan kalau masih ada ya kalau ayah saya sudah wafat 2007 kalau salah iatim ini dalam konteks spiritual apa sebentar maaf yatim itu dalam konteks spiritual orang yang kehilangan penopang hidup kita juga sebetulnya yatim dihadapan Allah yang kita tidak punya penopang hidup kecuali Allah Ta'ala kalau kita masih merasa yatim artinya kita masih merasa ini maaf ya tidak ada konteks Allah sebagai Bapak bukan itu tapi penopang kehidupan karena fungsi orang tua fungsi ayah itu kan untuk menopang memberi nafkah merawat melindungi dan seterusnya nah ketika sang perawat pelindung dan lainnya tidak ada secara fisik orang disebut yatim kan yatim piatu ya dua-duanya ibu dan ayah nah ada kalimat yatim disebut disini juga terkait kita bisa jadi ya kalau mau ngaku apakah kita dirawat sepenuhnya oleh Allah sebagai sang perawat utama gitu kita kan sering aduh ya Allah kok saya dibiarkan ya Allah saya punya masalah kok tidak ditolong ya Allah saya punya problem punya kesulitan kok tidak dimudahkan kita meyatimkan diri soalnya disitu ya gak kita merasa tidak ada pelindung kita merasa tidak ada yang merawat kita merasa tidak ada yang maka kita sedang meyatimkan diri nah Allah menyapa itu gitu Allah melihat eh hamba kamu ini sudah meyatimkan dirimu maka aku hadir nih ini gitu kalimat lah intinya dari ayat ini jadi perlindungan Allah itu hadir betul-betul eh sebagai wujud Allah ingin melihat jangan merasa yatim gitu lah kan aku akan menjadi pelindung utama puntan saya harus menjawab dulu ini tetangga yang biasa antar jemput sekolah sebentar ini resikonya di laptop ada ada WA itu harus jawab dulu ya tapi harus jawab soalnya ditungguin oke itu ya jadi alam ya jidkayati mangfa'awa itu artinya Allah sedang menyatakan hey hamba engkau dalam keadaan merasa yatim ditinggalkan tidak ada orang tua penopang kehidupan itu maksudnya aku nih hadir nih sebagai tanda petik ya maaf tanda petik penopangmu pelindungmu pengayommu gitu merawatmu kalau dibahasakan aku bapakmu bahaya soalnya kita tidak tidak menganggap sang mahat sebagai ayah bapak kita tapi penopang ini ya saya sih menakjubkan loh ayat ini menyapa dengan penuh penuh sukacita Allah itu eh hamba kamu merasa yatim ini aku datang untuk menjadi sang penolongmu ini yang berikutnya lagi nih menakjubkan lagi dan Allah aku kata Allah kalau disebut ke Allahnya aku ya ini kan disini kan konteksnya kata ganti ketiga wajadah dia ta'ala menemui mu mu itu mari kita kaitkan dengan diri kita aku artinya Allah mendapati kita juga dalam keadaan tersesat harus ngaku karena kebanyakan GR enggak saya sudah punya iman enggak tersesat kok saya sudah ditunjukkan Allah kok saya sudah ini sudah kalau gitu kenapa masih berbuat salah kenapa masih tergelincir kenapa masih juga hilaf berarti kan masih ada ketersesatan di dalam sebagian kehidupan kita nah Allah hadir eh hamba yakini aja aku mendapatimu tersesat seperti ini dan aku hadir memberi petunjuk masalahnya si hamba merasa GR atau enggak dihadiri tanda petik oleh Allah gitu didatangi oleh Allah jadi Allah itu sampai mendatangi para hambanya ya bukan Allahnya bukan menempatkan Allah sebagai pihak yang lebih lemah mendatangi kita enggak begitu saking Allah itu mengayomi kita melindungi mendatangi kita wawajadaka itu mendapati kita gitu kitanya tidak merasa ditemui oleh Allah na'udzubillah kan gitu ya kalau konteks umumnya memang masih terkait Rasulullah tapi enggak kita harus memandang kepada diri kita semua nah ini dua sama jadi yang memberi perlindungan pengayoman ibarat seorang ayah kepada anaknya perawatan dan itunya hanya Allah yang memberikan petunjuk bimbingan arahan juga hanya dia ta'ala satu lagi wawajadaka ailan dan Allah juga mendapati kita dalam keadaan penuh kekurangan kemiskinan maka Allah yang memberi kecukupan jadi agna gina itu bukan kaya sebetulnya arti arti benernya arti benernya tidak membutuhkan sebetulnya lawannya miskin fakir itu gina fakir itu membutuhkan gina itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan itu merasa cukup kita itu lebih milih diberi kecukupan atau diberi keberlebihan kalau diberi kelebihan maka Allah akan menuntut mana zakatnya tapi kalau diberi kecukupan Alhamdulillah walaupun tidak dijaminkan merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan wawajadaka ailan Allah mendapati kita penuh kekurangan maka Allah pun akan hadir memberi kecukupan menakjubkan memberi itu enaknya hidup pas-pasan pas pengen umroh dana tiba-tiba ada yang ngasih ada yang memberangkatkan dan seterusnya itu hidup berkecukupan yang itu sebetulnya fakir di sini dalam ayat Quran itu kayak sebuah syarat maka karena itulah mangkanya nah itu kalimat ini kalau engkau ingin tadi apa ini dalam keadaan tidak punya pegangan yang merawat memelihara itu kalau engkau ingin punya sang perawat sang pemelihara ini kemudian maka janganlah engkau bersikap bengis kepada kaum yatim yang real di depan kita di sekitar kita anak-anak yatim jadi ini kan menarik ya kalau saya pribadi ya kenapa para pemelihara perawat anak-pemelihara anak yatim itu Allah jaminkan kebaikan yang berlipat ya karena Allah akan menjadi zat yang memposikan dia ta'ala sebagai pelindung pengayom ini seperti ibarat anak yatim yang dirawat oleh kita maka Allah pun akan merawat kita ingat ya ada hadis kudusi lain kata Allah Allah itu menjadi penolong seorang hamba setelah si hamba menjadi penolong bagi saudaranya maka disini pun konteksnya sama Allah akan menjadi zat yang merawat kita yang jadi yatim dalam arti tidak ada pelindung tidak ada penopang kehidupan setelah kita pun menjadi hamba yang melindungi anak-anak yatim kita sekitar kita ini kita tuh dengan saya pribadi pun ini seruan ya makanya kenapa di sebagian kalangan kan anak yatim itu betul-betul dimuliakan tapi sayangnya lah ya ada aja oknum dari pihak tertentu dimana anak yatim itu jadinya dieksplorasi ternyata eksplorasi tidak hanya urusan ini ya urusan apa urusan kekayaan alam gitu kok eksplorasi eksploitasi beda istilah beda ini sekarang kadang prihatinnya kita lah kita doakan mudah-mudahan mereka berpikir sadar gitu anak-anak yatim dijadikan eksploitasi kekayaan apa dijadikan ajang itu oknum saja tidak tidak semua sebagian besar panti yatim itu betul-betul lurus bersih betul-betul berharap kita bisa menjadi penyantun yang baik oke ya karena itulah kata Allah kalau kita ingin keyatiman kita dihadapan Allah itu dijaminkan maka kita awali dengan menjadikan anak yatim di sekitar kita diperlakukan dengan baik itu tidak palatakhar itu jangan berbuat kasar itu artinya perlakukan dengan baik intinya juga kepada kaum peminta para peminta minta jangan hardik kalau kita tidak berkenan memberi ya gak perlu kita memaki itu kan tidak perlu kita mencibir kalau kita memang tidak mau memberi yang di jalanan pengemis jalanan ya senyumi aja kalau kita tidak berkenan kalau kita punya uang 1.500 ya anggaplah jerih payah mereka berdiri di pinggir jalan di tabrakson berdiri di pinggir jalan lampu merah minta-minta mungkin usahanya itu yang mampu dia lakukan tidak punya usaha lain ya sesuai dengan itulah kita beri aja semampu kita walaupun ada juga yang berpikir nanti mereka jadi malas jadi ini untuk bisa berdiri tidak merasa malu diperlakukan sebagai peminta-minta gitu ini effort tersendiri loh gak semua orang mau ini kemarin saya baca di apa nonton video Pak Aiman itu terkenal ya mewancarai di daerah berbes dari mana itu yang punya rumah besar sekali mewah lah rumah mewah memang kelihatan mewahnya itu penghuninya gak ada lagi ke kota profesinya apa profesinya pengemis jadi profesinya pengemis di kota entah Jakarta dimana pulang kampung langsung membangun rumah besar berarti penghasilannya lumayan itu ternyata wah itu udah kita tidak bahas susu oke ayat berikutnya eh selesai ya tuh kan udah selesai jadi aksi kita kepada kaum yatim jangan pernah kita memperlakukan buruk oke semampu kita kita santuni kita ayomi kita nafkahi kita berikan apa yang kita mampu dan yang kedua menjadi syarat ketentuan berlaku ya kalau kita ingin tidak ditinggalkan bahwa da'aka robuka wa makola kemudian membuat kita yakin bahwa hari akhir lebih baik daripada yang pertama dan seterusnya di ayat-ayat awal itu maka Allah memberi sebuah jalannya mulai dari perlakuan anak yatim dengan sebaik-baik yatim tetangga yatim mana kedua ini yang menjadi apa puncaknya adalah ini saya termasuk yang memandang satu ayat terakhir ini sebagai puncak ayat bahwa ini menjadi kunci juga bagaimana kita bisa merasakan seperti apa Allah itu tidak meninggalkan kita Allah itu menjaga kita dan seterusnya kita mulai dengan bini'mati rabbika fahadis ini perintah sebetulnya kata fahadis itu kata perintah dalam bahasa ilmu usul itu bahasa itu kata perintah itu hukumnya wajib sebetulnya walaupun memang tidak secara tegas kalau tidak melakukan yang wajib ini dosa enggak juga sih memang beda dengan bentuk kewajiban hukum syariat ya sholat puasa saum dan lainnya itu ada implikasi kalau dalam perintah lain itu lebih kepada perintah untuk menunjukkan ini loh ada nilai berharga dari perbuatan ini maka lakukanlah gitu apa disini terhadap kenikmatan karunia anugerah yang Allah berikan hadis itu apa ya ini share lah kita diberi kenikmatan apapun ya diberi kemampuan membuat kue bagikan walaupun dibalik itu kita berharap ada orang yang pesen enggak masalah kan namanya juga ikhtiar tapi kita kita ingin membagikan sebuah kebaikan itu bagus itu hal positif walaupun ada ujian disitu ya diuji dengan pujian diuji dengan berharap sesuatu diuji dengan apa atau diuji juga jangan-jangan jadi ria dan seterusnya maka saya enggak maulah enggak mau pamer apa istilah sekarang yang lagi trendy itu enggak mau flexing untuk sebuah ini tipisnya batasnya ya kayak ini kayak aduh maaf ayat 11 ini kayak Allah menganjurkan kita untuk flexing sebetulnya sepakat enggak tapi poinnya disini nih aduh saya harus catat ini nih ini awas hati-hati jangan sampai salah kaprah bahaya nih saya nanti termasuk golongan orang-orang yang menyesatkan jadinya ini ini krusial mana yang sebut flexing dan mana yang aman dari flexing apa sih flexing pamer gitu ini harus diikat enggak boleh dilepas harunia rob kekayaan dari rob kemewahan dari rob bukan kemewahan bapak saya kan gitu bukan kemewahan suami saya kata istrinya yang di share itu yang di flexing atau yang disebarkan itu tapi kita sedang menyebarkan ya Allah ini karunia aku sebarkan ya Allah ini kenikmatan darimu semata aku ingin ceritakan aku ingin sebarkan jadi yang yang Allah kehendaki ketika kita mau flexing adalah untuk menyatakan bahwa ini kekayaan ini kemewahan ini bukan karyaku ini bukan milikku bukan milik suamiku bukan milik ayahku bukan milik anakku semua enggak ada apanya mereka mah gitu ini semua adalah rob ya Allah karuniamu ya Allah jadi ini hati-hati makanya flexing yang ini yang benar itu yang ini flexing kalau mau flexing kalau mau sharing dan pamer memamerkan kenikmatan rob kenikmatan orang eh maaf kenikmatan zat yang maha merawat kita ada hadis kursi menyatakan Allah itu kanzun mahfi kata Allah kuntu kanzan mahfiyan kanzun mahfi itu apa ya apa hazanah kekayaan yang tak terbilang yang Allah ta'ala miliki atau Allah menyatakan bahwa dia ta'ala adalah zat yang sekaya-kayanya maha tak terbatasi apapun kekayaannya tapi aku rindu mungkin istilah jadi itu untuk dikenali kekayaannya dikenali kemahaannya dikenali kemuliaannya maka maka aku ciptakan ciptaan ini untuk menunjukkan siapa aku sang pencipta gitu jadi kalau dalam bahasa ini ya anak-anak kita kan kalau diajarkan oleh gurunya bagaimana mengenal Allah ta'ala maka kenali ciptaannya ini kursi pasti ada pembuatnya kalau kursi ini bagus pasti pembuatnya pinter ini ada karya pasti ada pembuatnya sama alam semesta ini sebuah karya sebuah ciptaan pasti ada penciptanya nah yang kita angkat itu adalah sang penciptanya ketika kita diberi kemuliaan mulia itu milik dia ta'ala ketika kita diberi kemewahan kemewahan itu milik dia kita emang gak ada apa-apanya coba apa yang tidak sulit bagi Allah ya untuk merubah membolak-balikan keadaan yang tadinya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya berapa miliar si fulan ini gak boleh nyebut orang ya walaupun kita semua sudah faham ketika gara-gara anaknya menganiaya temannya atau teman pacarnya atau mantan pacarnya mantan ya mantan pacarnya kan bagi Allah muda ya jatuh sejatuh-jatuh walau alam jatuh beneran atau enggak tapi itu cara-cara Allah memperlihatkan kepada kita bahwa kemewahan kekayaan itu sesaat saja gak bisa kita banggakan selama-lamanya kalau Allah berkenan berkehendak memutuskan menyelesaikan selesai saja efek domino dari itu apa yang apa pabean yuk kena ini semua yang istri hakim juga dan seterusnya dan seterusnya Allah 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 Mbak Siti saya harus menyelesaikan sampai disini sudah berbicara non-stop tidak ada minum tidak ada makan jadi saya persilahkan kalau masih ada diskusi kalau enggak ada Alhamdulillah kita tutup karena kemarin janjinya bukan kemarin ditulisan undangan janji sampai jam 7 tapi saya sih enggak apa-apa kalau mau jam 8 sampai jam 9 jam 10 enggak deh jam 8 ada acara ya Alhamdulillah lengkap sekali pagi ini kita dari ayat 1 sampai ayat ke-11 semoga bisa menjadi insight pagi ini ya dari kita lebih kenal dekat dengan setiap kata yang ada di atau ayat di Al-Dhuha ini oke baik kita masih ada waktu sedikit silakan mungkin saya persilahkan Pak Bang Muji atau Pak Edwin ya emang enggak kalau ada atau Mas Ambi ya silakan Mas baik terima kasih kesempatannya Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah boleh setelahnya gini ada yang mengatakan ngeer banget sih ini kan buat Nabi Muhammad buat mengikut kita siapalah kita tidak ada sewujung Nabi Muhammad gitu kan satu gitu nah yang kedua ini juga pernah saya tanyakan juga di story monitoring sebelumnya tentang ayat terakhir Al-Dhuha tadi gitu ya yang ini ingin tahu dari pandangan Ustaz sebatas apa sih kita boleh menyebarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa berpotensi menipulkan hasad bagi orang lain karena kan ada juga kaedah yang lain di setiap nikmat itu pasti ada penghasadnya gitu ini kita niatnya baik gitu kita niatnya ingin supaya orang ingat Allah ingat supaya orang tahu tapi kan penafsiran orang beda-beda gitu ya ada aja yang tetap dia akan membawanya ke ah emang pengen pamer mobil baru bisa kan emang pengen pamer baru pulang haji dan lain-lain ini sebagai seorang musim yang baik itu seperti apa gitu ya sebentar itu dulu saya jasa kalau keren kasih oke yang pertama yang GR itu ya kalau saya termasuk yang harus GR ini tentang Rasulullah enggak tentang kita semua karena gini kita harus punya keyakinan bahwa Quran ini berlaku sepanjang zaman bagi siapapun yang membaca sebagai panduan utama ya setiap ayat demi ayat bahkan huruf sekalipun itu memandu kita menuntun kita yang membaca dan meyakini kan bahwa itu diturunkan pertama kali kepada Rasulullah bahwa konteksnya terkait dengan peristiwa zaman Rasulullah itu dihibur oleh Allah itu lebih ke konteks sebagai bentuk sejarah awal turunnya surat kepada beliau s.a.w. tapi ketika beliau menjadikan menetapkan ini sebagai bagian dari surat dan mushaf sesuai dengan wahyu yang diturunkan ini menjadi untuk kita kan karena ini untuk kita jadi kita harus GR harus memandang ini semua tentang kita itu sih argumennya ya jadi dan gak ada ayat hanya untuk dia ayat hanya untuk ini atau ayat hanya berlaku di zaman ini saja tidak berlaku enggak gak ada ayat yang seperti itu apa selalu munasib likuli zaman istilahnya itu selalu berlaku sepanjang zaman itu yang pertama yang kedua ada ukurannya enggak kita boleh flexing terhadap rob kenikmatan rob nah ini istilahnya gitu ya bukan flexing terhadap kenikmatan yang kita raih dari orang tua kita atau dari hasil karya kita Allah akan menilai segala sesuatu dari niat kitanya gitu bahwa ada potensi kita jadi ria itu ujian buat kita sejauh mana kita menyampaikan sebuah kenikmatan rob kenikmatan yang Allah anugerahkan tidak selalu harus harta mungkin ya kenikmatan itu ya kita diberi kecerdasan dan kita ingin berbagi dari apa yang kita raih dari ilmu yang kita dapat itu kan juga flexing juga dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan kita bercerita tentang ini semua hakikatnya datang dari Allah pengetahuan ini saya ingin membagikan sebagai sebuah cara menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk membagikan kenikmatan ini gitu bahwa tadi itu masalahkan haji kemudian kita apa istilahnya pasang status kita berhaji kalau bisa memang mungkin kalau disebut tekniknya jangan hanya sekedar ini saya sedang haji loh nah gak gitu mungkin kalimatnya kalaupun ingin flexingnya tapi ya Allah saya mensyukuri sudah berangkat haji ini karena apa kalau bukan karena engkau yang menghadirkan tidak mungkin ada-ada kalimat-kalimat narasi yang untuk menunjukkan ini nikmat rob kita bukan ini saya alhamdulillah atas kerja kerja keras saya maka saya bisa berangkat umroh berangkat sambil tur ke Turki dan lainnya semoga harta saya bisa berlipat ganda nah itu kan lain ya itu kalimat itu kan membedakan tapi memang betul mas Andi ya bahwa ketika kita dapat kenikmatan begini pun tidak akan lepas dari orang-orang yang dengki yang khasan kalau saya pribadi kalau kita sudah meluruskan niat kita bahwa ada orang yang mendengki yang mempersepsikan negatif itu ternyata bukan sesuatu bagian dari yang harus kita memikul kita tidak bisa mengatur persepsi orang lain kalau dasarnya orang itu membenci yang benci aja mau sebaik apapun niat kita ikhtiar kita tetap pasti dipersalahkan tetap dipandang buruk kalau orang pendengki ya pembenci Rasul itu sebaik apa beliau itu kan salallahu salam itu disebut Al-Amin itu kan bukan oleh orang-orang yang biasa sekali ber kafir Quraish itu kan juga menjuluki beliau sebagai Al-Amin semua sepakat semua warga masyarakat Quraishat itu menyatakan bahwa Rasul kecil waktu itu Nabi Muhammad kecil dan sampai remaja kedewasanya sebagai orang yang dipercaya itu kurang apa kebaikannya Rasulullah tapi begitu Rasul menyatakan ada Islam ada agama Allah Ta'ala sebagai Tuhan semata berubah total kaum kafir Quraishnya kan menolak habis-habisan dan menjuluki Rasul sebagai orang gila orang ini gitu para pendengki mulai hadir mulai membenci mulai tapi yang Rasul lakukan kan gak bisa maksa mereka ya dong jangan benci aku kan gak bisa ya diserahkan ke Allah yang mengatur sebagai ujian buat Sang Baginda Rasul pengokoh keyakinan nah di kondisi tertentu seperti itu mungkin kita jadinya jadikan sebagai ujian aja gitu ada orang yang mendengki oke saya niatnya betul-betul sedekah ini dengan dilihat orang lain itu agar orang lain termotivasikan bisa begitu ya bisa di sebuah pemicu semangat bagi orang lain dengan kita menunjukkan flexing kita sedekah gitu sangat mungkin tapi di uji betul hati kita lurus enggak jangan-jangan selintasan ada pikiran ya saya kok hebat juga ternyata nih kok saya bisa sedekah sebanyak ini yang lain gak ada yang sebanyak ini baru itu ujian buat kita kadang syaitan hadir untuk menahan diri kita untuk bersedekah demi agar tidak dipandang ria dan seterusnya maka kata Allah udah sebarkan aja tapi nyatakan nikmat rob nah itu dulu itu poin penting bahwa ini tidak karena aku ini karena Allah Ta'ala yang memberiku karunia ini dan aku ingin berbagi seperti itu Mas Ambiya semoga tidak memuaskan jadi nanti bisa diskusi lagi insya Allah satu lagi silahkan mumpung masih bisa tenang tadi kan ini balik ke yang ramadhan kan tadi bagus itu berumpa mana 10 hari pertama itu bersih-bersih 10 hari kedua berhias ya saya tadi kelewatan sinyal hilang pas 10 hari ketiga itu apa ya Ustaz bulan anugerah hari-hari anugerah kita sudah menyiapkan wadah ya wadahnya kotor semua taholi kemudian kedua tahali itu dihias-hias biar cakep pantas untuk ngerima anugerah nah 10 hari tarah itu 10 hari kita itikaf di masjid kan untuk dalam rangka itu kan cuma banyak yang diam di masjid tidak menyiapkan wadah selesai Ramadan selesai aja gitu gak ketemu tapi merasakan bahagia rasa bahagia ibarat kita datang ke ini ke JCC Senayan apa di GBK gitu ya ada perayaan SCTV award gitu kan ikut ada yang di TV di rumah melihat TV ikut bahagia melihat pertunjukan dan melihat penganugerahan itu kan tapi yang lebih bahagia siapa yang ikut hadir di sana ya kan karena betul-betul deket dengan orang-orang artis-artis yang dipanggil yang lebih bahagia lagi yang dipanggil kan jadi nominator kan itu leveling ini ya leveling orang-orang yang mendapatkan kalau ibarat Laylatul Kodar itu mendapatkan tingkatan Laylatul Kodarnya ada yang sekedar nonton orang lain dapat bahagia ada yang ikut dipanggil dipilih itu bahagia lebih lagi yang lebih hebat adalah yang betul-betul sudah menyiapkan wadahnya dipercantik ini betul-betul sudah kemudian ikut menerima anugerahnya itu kapan diberikannya di malam 21 23 25 27 29 kan betapa Allah memberi 5 waktu penting gitu itu mungkin di 21 belum siap ditunggu kata Allah mana sudah siap belum nih oke di 23 mungkin aduh masih belum siap coba di 27 bisa begitu loh dan kita sama sekali dibuat misteri ya di tanggal berapa persisnya malam anugerah itu diberikan malam pemberian citra kalau dulu apa piala citra ya istilahnya itu itu bahasa Ambiya jadi bahasa Arabnya itu bahasa Arabnya tajalli jadi unik ya indah ya taholli titiknya di atas tahalli titiknya hilang baru tajalli titiknya di bawah ada lagi hurufnya sama persis huruf tajim lam dan ianya itu urutannya sama persis semua tapi itu tiga tingkat itu agenda sebetulnya nah kadang kita gagal mengagendakan yang kedua ketiga akhirnya sepenuh 30 hari itu agenda satu mungkin kebanyakan begitu sehingga selesai lebaran selesai syawal masuk syawal seperti bayi baru lahir jadi bebersih dulu total ya kalau bersih ya kebanyakan juga bebersihnya juga gagal nih walauh alam na'udhubillah kita berlindung begitu mas Amjah ya oke yang lain mangga silahkan oke baik Ustaz Dhani dan mas Ambi ya ini ada satu pertanyaan Ustaz dan mungkin karena juga sudah pukul 7 kita coba bantu menyampaikan pertanyaan Pak Mirza niat jadi sangat menentukan dalam flexing jadi minta konfirmasi bagi apa niat betul emang niat tentang niat jadi Allah akan menilai kita idamal a'malu bin niat kan itu kan hadisnya ya Allah itu menilai amal-amal kita betul-betul dipengaruhi sepenuhnya oleh apa motif kita apa motivasi kita apa niat kita niatnya salah ya siapa salah kemudian Allah membiarkan gitu salah niat sih jadi dari niat dulu tapi jangan juga berhenti di niat kemudian amalnya salah ya karena niatnya udah bener biar amalnya nanti salah pun jadi bener enggak juga tetap niat yang benar amaliyah atau ihtiyar yang benar maka Allah akan berikan hasil yang benar juga tiga jenjang memang tapi semua ditopang dipengaruhi oleh bagaimana niat kitanya flexing tadi kalau niatnya benar flexingnya dalam arti demi ini menunjukkan bahwa ini semua kenikmatan rob kita aman belakangnya Allah akan mengangkat derajat kita niat bisa berubah bisa di tengah jalan tiba-tiba berubah jadi dipuji jadi seneng juga dipuji nah berubah juga nanti hasilnya gimana Mbak Siti ya jadi niatnya harus bersih ya niat bersih tidak boleh tercampur dengan virus-virus ya iya dan menguji niat lurus iya dan memurnikan niat juga kan gak sekedar di awal langkah kita sangat mungkin berubah niat di tengah jalan kan begitu banyak yang muji iya asik juga ya dapat pujian itu berubah niat itu Allah hisabnya berubah juga perhisabannya jadi betul-betul Allah menguji baik Ustadz kita di ujung waktu dari kajian story seri subuh ramadhan pagi ini mohon Ustadz simpulkan poin dari surat al-duha ini dua atau tiga poin utamanya sebagai penutup dan mohon bantu sekaligus doa penutup Ustadz silahkan baik ya sahabat-sahabat semua bahwa intinya Allah itu menyapa dengan sebaik-baik sapaan setiap surat termasuk surat manapun juga ya dan surat ad-duha itu sapaan indah sekali Allah ingin melihat bagaimana kita itu menyambut cara Allah itu memperlakukan kita kita harus merasakan bagaimana diperlakukan sebaik-baiknya oleh Allah Ta'ala tadi ketika menjadi yatim Allah berikan perlindungan ketika dalam keadaan punya kesulitan diberikan jalan keluar ketika dalam keadaan kehilangan kita dituntun itu betul-betul Allah ingin selalu hadir menjadi sang pendamping baik kita semua sepanjang kitanya tadi punya niat yang benar hanya semata-mata ingin meraih kemuliaan yang Allah anugerahkan dan mari kita jadikan Ramadan ini betul ya Ramadan yang terbaik kita udah bertahun-tahun di uji apa melewati satu ujian dari ujian Ramadan kok gagal-gagal terus yang bo'ya hari ini semoga kita mendapat yang lebih baik dari Ramadan Ramadan sebelumnya masih ada 10 hari pertama masih walaupun sudah 5 hari menjelang hari kelima sekarang mudah-mudahan Allah ta'ala tetap menuntun kita sampai bebersih kita itu Allah terima semoga di 10 hari kedua nanti kita juga mendapatkan kesempatan terus menghiasi diri kita dengan amal-amal kebajikan tambahan dan kita bisa meraih apa yang sudah Allah siapkan anugerah demi anugerahnya karunia demi karunianya yang hanya diberikan bagi mereka yang sudah menyiapkan diri sejak awal dan semoga kita termasuk golongan yang itu mudah-mudahan Allah berkenan menerima ini semua menjadi sebuah berkah kita semoga Allah menuntun menunjukkan yang hak tampak kebenarannya kita diberi kemampuan menjalannya yang batil kita bermohon semoga diberikan kemampuan untuk bisa melihat kebatilannya dan kita dikuatkan untuk bisa menjauhinya mari kita tutup dengan doa akhir majlis subhanakallah marabbana wabihamdika asyadu allah ilah ilah anta nastagfiruka wanatubu ilaik kita bermohon semoga Allah menonton menempatkan kita menjadi hambanya yang Allah muliakan hambanya yang Allah tempatkan layak mendapatkan karunia laylatul qadar kelak insyaallah kita semua dalam tuntunan yang sakit kita doakan juga semoga Allah anugerahkan keriduan dengan sakitnya dan kesembuhan dan kesabarannya menjadikan dosa-dosanya digugurkan orang tua kita yang telah mendahului kita juga tidak bosan kita doakan dan juga orang yang telah mendahului atau orang tua yang masih bersama kita semoga Allah menuntun mereka semua demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya wastaqfirullah walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih iya sama-sama sama-sama iya mengga-mengga semua saya izin pamit Mbak Siti semua ya iya Ustadz ya semuanya selamat beraktifitas semuanya assalamualaikum assalamualaikum terima kasih Terima kasih.